Hai Vignette Lovers, balik lagi sama aku Ranti di channel Youtube kesayangan para pemerintah Indonesia Vignette Archery Oficial Nah Villop, hari ini aku bakal spill atau review salah satu produk dari Vignette Archery ini Jadi kita punya produk sendiri untuk recove set Jadi satu set recove mulai dari racernya, limbnya, sama stringnya juga Aku bakal spill semuanya kalau semuanya itu memang produk dari Vignette Archery Cocok untuk anak-anak, cocok untuk pemula, cocok juga untuk yang main barebow Pokoknya nggak dibatas umur ya Nah, terus apa lagi sih? Nah, buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya Oke Nah, tadi udah Nah, tapi sebelum aku mulai ke videonya, sebelum aku mulai ke pembahasannya Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya Eh, udah-udah, nggak usah Udah-udah Nah, vignette lovers nih, di depan aku udah ada satu set bowly curve-nya Nah, nanti aku bakal spill satu-satu sama, ya, aku spill atau aku review satu-satu ya Nah, yang pertama aku bakal spill dulu, apanya ya, risisernya atau limbsnya dulu Oke Iya, nggak usah Semutnya terakhir aja, mau apanya dulu juga dulu Yaudah, dari riser string ke akhir Pokoknya stringnya beda merek Beda tipe Nah, vlog nih, di depan aku udah ada satu set bowly curve-nya Tapi di luar error-nya sih ya Nah, inilah bakal aku spill satu-satu dan nanti bakal aku jelasin juga Rehale si risernya atau limbs-nya Nah, yang pertama aku bakal bahas si risernya dulu Oke, alasian murag Nah, ini untuk riser recap-nya dari vignette impact Jadi, nama produknya tuh impact by vignette archery Nah, ini kita ready stock untuk ukuran 25 inch yang right hand Nah, terus untuk risernya juga ini sudah ELF Jadi, nanti kalian bisa kombinasikan dengan limbs di luar brand impact ya Nah, untuk pembuatannya juga ini tuh di die casting Jadi, dia dicetak dengan tekanan yang tinggi Otomatis juga ini udah bagus banget buat pemula gitu Nah, terus untuk di bagian si racernya juga ini Tiller watch-nya bisa kalian setting ya Disesuaikan sama kebutuhannya juga Nah, terus apalagi aku juga lupa Nah, terus untuk warnanya nih Nah, untuk warnanya tuh dia bukan yang one color gitu Tapi dia gradasi Bukan tuton juga ya Karena warnanya bukan dua warna yang berbeda Tapi ini tuh dua warna yang di satu padukan gitu loh Jadi, gradasi gitu Nah, ini yang aku pegang kan ada warna hitam-biru Tapi kita masih ada warna yang lain Cuma nanti desainnya sama kayak gini Gila-gila desiknya kayak gini Nah, terus untuk Apanya aja tuh, Lin Untuk di bagian grip-nya juga Ini udah dibuat nyaman banget Jadi, ini tuh kenapa aku bilang cocok buat para pemula Atau misalkan buat kalian para pengguna standar bow Yang mau pindah ke recurve bow Nah, si handle ini tuh dia Nanti kalian ada kesinya gak akan sulit gitu Dari standar bow ke si recurve bow-nya ini Karena kita desain senyaman mungkin Buat para kalian yang masih pada pemula Atau buat kalian yang memang mau pindah dari standar bow Dan mulai ke recurve bow gitu loh Nah, untuk harganya Sekian juta Murah, tenang Gak nyampe Pokoknya gak yang mahal-mahal banget Nah, makanya aku cocok buat Makanya aku cocok Nah, makanya aku Kemudian ya Makanya aku rekomendasi Nah, makanya ini aku rekomendasiin Buat kalian yang masih para pemula Nah, ini untuk si lisernya Nah, lanjut Aduh, siun Nah, kelihatan Sekarang aku mau spill limbs-nya dulu Oh, lupa Ih, bahannya gak disebutin Langsung angkat deh dari bahannya Nah, untuk bahannya juga Ini tuh aluminium ya Jadi, ya rata-rata kan kalau recap bahannya aluminium atau karbon Nah, untuk si riser impact ini dia materialnya masih aluminium Nah, untuk pembuatannya juga tadi aku udah jelasin Ini day casting Belum CNC Nah, terus untuk lubang-lubang yang lainnya sama ya Kayak riser pada umumnya Di sini ada bagian lubang untuk clicker Ini untuk plunger dan error rest Terus di bagian belakang juga udah ada untuk visir Ini di atas tiller bolt-nya Atau di bagian risernya juga udah bisa Kalian pasang top up stabilizer Nah, sekarang aku mau lanjut Skill dan review untuk limbs-nya Ini limbs-nya udah ada di depan aku Nah, untuk limbs-nya sendiri Ini sama cocok banget buat para pemula Pokoknya untuk series impact ini Ini cocok buat para pemula Sama barebow juga cocok ya Jadi, bisa buat pemula sama barebow Nah, untuk warna limbs-nya kita satu warna aja Semua tipe dan desainnya sama Finite impact dan warnanya warna hitam Untuk materialnya ini wood fiber Jadi, cocok buat para pemula Karena ini masih wood fiber Dan kalau misalkan untuk tarikan ini smooth ya Jadi, nggak keras-keras banget gitu Nah, terus untuk si limb tip-nya juga ini udah bagus ya Jadi, nanti kalian bisa pakai string yang material bahannya keras Pakai BCY juga ini udah bisa dipakai Nah, cuman Nggak disarankan untuk pakai dark road string ya Nah, selanjutnya Apa lagi? Oh ya Nah, selanjutnya Nah, terus juga untuk si limb impact ini sama ya Dengan risernya udah ILF atau Grand Prix ya bahasanya Kadang suka banyak yang cari limb recap Grand Prix yang murah gitu Nah, jadi ini tuh udah ILF Jadi, nanti kalian bisa pasangkan dengan riser di luar brand gitu Jadi, nggak harus sesama impact, nggak harus sesama pinit Dan juga bisa dipasangkan dengan riser yang lain Harganya Satu sekian, 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 sekian Tuh, murah kan Dah Nanti sinematikannya gimana? Oh, impactnya terbalik guys Nah, terus selanjutnya Aku mau spill si stringnya gitu Jadi, nggak outdoor colorisernya pinit Linsnya pinit Tapi stringnya nggak pinit gitu Itu bukan pinit lovers Nah, sekarang aku mau spill stringnya Ini ada string fast flight pastinya Untuk request ya Dari pinit maksimo plus Nah, jadi kalau untuk stringnya memang Brandnya bukan impact ya namanya Tapi pinit maksimo plus Nah, ini pass string Untuk pass stringnya maksimo tuh dia 18 fly ya Terus, kita ada ukurannya dari 62 sampai 70 Nah, kalau pass string kan biasanya identiknya Si stringnya tuh warna hitam ya Tapi, nggak memungkinkan ada yang warna lain Nah, terus untuk di bagian the loop Serpingnya the loop Untuk di bagian si serping yang tengahnya ini Yang dipasang knocking point Dia serpingnya belas teran hitam peti Jadi, dia beda dari yang lain Harganya sekian, sekian, sekian Masukin dulu Sudah, sudah se detik Sudah, sudah se detik Sudah, sudah nanti opennya Oh, iya benar Closing dulu ya Nah, Filip Sekian video aku kali ini Nah, sekian ya Tadi tuh video yang aku jelasin Kalau misalkan kalian buat para pelat Oke, balikkan lagi Nah, Filip Untuk video hari ini cukup sekian Nah, jadi Ingat ya Aku rekomendasiin buat kalian Yang para pemula baru mau main pickup Atau main barebow Aku rekomendasiin satu set bow dari Impact Ini by VNet Archery Jadi, kalau untuk kualitasnya Sudah pasti top markotop Improvingnya Akurasi sama presisinya juga Ini sudah bagus banget ya Kalau untuk pemula Harganya juga sangat-sangat murah Satu setnya enggak sampai 5 juta Masih di bawah sekian, sekian, sekian Cocok buat anak-anak Buat pemula dan juga Berbowan ya Terus nanti sih Oh Buat kalian yang tertarik sama Satu set recover ini Kalian bisa langsung Order via e-commerce kita Di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak Atau kalian bisa juga langsung Transaksi online via WhatsApp Bisnis kami di nomor di bawah ini Nah, buat kalian pengen lihat barangnya langsung Atau pengen coba Lirik-lirik warnanya Boleh banget kalian bisa langsung Kunjungi offline store cabang kita Di tiga kota Ada di Bandung, Jakarta, dan Solo Nah, terakhir buat kalian yang udah tonton video ini Sampai habis Sampai habis Oh iya, katalognya lupa Apa sih Oh iya, buat kalian yang mau cek katalog dan Katalog produk dan harga lainnya Bisa ya Kunjungi link WhatsApp bisnis kami di bawah ini Linknya ya, bukan nomernya Nah, selanjutnya Kok selanjutnya? Apa sih? Instagram Nah, jangan lupa kalian follow juga Instagram official kami di bawah sini Dan Facebook page kami di bawah sini Dan terakhir buat kalian yang udah tonton videonya sampai habis Tapi masih belum subscribe Keterlaluan banget ya Di subscribe dulu Aktifkan notifikasi kepadanya Buat kalian yang udah tonton videonya sampai habis Tapi masih belum subscribe Di subscribe dulu ya Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Nah, buat yang kalian Like, comment, subscribe Like, comment dulu kali ya Baru subscribe Nah Buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis Jangan lupa klik like-nya Terus komen di bawah Buat saran-saran video kita ke depannya Atau yang mau bertanya di komen boleh Jangan lupa juga yang udah tonton sampai habis Tapi masih belum subscribe Di subscribe dulu Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru Dari Vinita Cari Oficial Bye-bye Apa sih tonton video lainnya Jangan lupa tonton video lainnya di sini Sampai jumpa di video selanjutnya